Selamat pagi, apa kabar teman-teman di pagi yang cerah ini? Saya harap semuanya sudah siap ya untuk membahas tema yang sangat menarik ini. Saya bacakan sekali lagi untuk temanya dalam bahasa Indonesia, yaitu identifikasi senyawa kimia dari karbohidrat, oligosaccharida, dan gula menggunakan kromatografi dalam penelitian dan aplikasi industri. Nah, saya buka sedikit. Seperti yang kita ketahui, dewasa ini perkembangan produk oligosaccharida, karbohidrat, dan gula menjadi salah satu usaha yang memiliki nilai jumlah sangat tinggi ya di dunia industri dan sangat menarik untuk dikulik dalam penelitian. Nah, produk-produk tersebut, oligosaccharida, gula, dan karbohidrat dapat dimanfaatkan salah satunya sebagai pangan fungsional. Nah, pangan fungsional ini berfungsi tidak hanya sebagai bahan atau makanan yang dapat memenuhi kebutuhan gizi kita, namun juga sebagai nutrisi yang dapat memperkuat mekanisme pertahanan tubuh dan menurunkan resiko terhadap suatu penyakit. Nah, sangat menarik bukan? Langsung saja, kita akan membahas materi ini bersama tiga pembicara yang tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Umili. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja untuk kesempatan penyampaian materi yang pertama akan saya berikan kepada Dr. Dimas Andrianto, SSI MSI. Beliau saat ini bekerja sebagai dosen biokimia di Institut Pertanian UGOR dan beliau juga telah selesai mengambil dokter di Ehime University di Jepang ya, Duk ya? Nah, langsung saja kepada Dr. Dimas Andrianto, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Isna, izin slide share semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apakah sudah masuk untuk slide-nya? Sudah, Pak. Sudah. Baik, terima kasih. Jadi, terkenalkan saya Dimas Andrianto dari Departemen Biokimia, FNIPA IPB. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan cerita sedikit mengenai teknik isolasi dan pemanfaatan karbohidrat secara biokimia. Jadi, mungkin kalau dari sudut pandang biokimia ya, jadi isolasi karbohidrat ini sudah dimulai sangat lama. Jadi, kalau di biokimia kita belajar biomolekul, karbohidrat ini adalah biomolekul pertama yang dipelajari secara intensif. Jadi, bahkan dari makanan kita sehari-hari sebetulnya itu juga adalah isolasi daripada karbohidrat, yaitu pati, amilosa, amilopektin. Kemudian ini ada tepung ya. Tepung itu adalah salah satu isolasi karbohidrat yang sudah berlangsung sejak ribuan, ratusan mungkin ribuan tahun yang lalu. Nah, kemudian yang kedua seiring dengan revolusi industri, kemudian juga ada isolasi karbohidrat yang lebih sederhana yaitu gula. Jadi, di Indonesia sendiri banyak pabrik-pabrik gula yang sudah dibangun semenjak ratusan tahun yang lalu ya pada waktu zaman penjajahan Belanda. Ini salah satunya colo madu yang sekarang sudah menjadi museum. Jadi, gula baik polisakarida, monosakarida ini sudah lama proses teknik isolasinya dilakukan oleh orang-orang dari zaman dahulu. Nah, kemudian sekarang kita mengenal berbagai jenis karbohidrat ya, yang kemudian punya teknik isolasi yang berbeda. Seiring dengan pengembangan teknik isolasi juga, nanti mungkin pembicara-pembicara selanjutnya akan berbicara lebih dalam mengenai teknik isolasi. Jadi, karbohidrat itu secara umum kalau dari sifat kimianya ini ada yang netral, asam, basah, atau kemudian ada juga protected karbohidrat ya. Karbohidrat yang terlindungi oleh gugus lain. Nah, kemudian juga selain dari sifatnya karbohidrat ini bisa juga teknik isolasinya harus kita lihat berdasarkan ukurannya. Jadi, ada monomer atau dimer ya yang umum misalnya saja seperti gula pasir, glukosa, itu adalah monomer dan dimer daripada karbohidrat. Nah, kemudian oligomernya tadi sempat disinggung oleh moderator bahwa sekarang ini oligosaccharida dimennya juga tinggi. Nanti mungkin saya akan cerita ke situ sedikit juga. Kemudian polimer, seperti yang konvensional itu tadi ada pati, dan sekarang ini ada juga yang namanya inulin. Nah, terus kemudian untuk karbohidrat yang asam, misalnya asam glukoronat, asam hialuronat, dan yang basah glukosamin dan kitosan. Nah, untuk pembahasan kali ini mungkin saya akan fokus kepada dua karbohidrat agar tidak melebar, yaitu yang pertama untuk polimer yang netral, inulin, dan yang kedua terkait dengan glukosamin. Nah, dua komoditas ini punya nilai yang sangat penting, terutama di Indonesia juga kalau kita lihat nanti saya akan tunjukkan beberapa produk yang di pasaran itu banyak mengandung inulin dan glukosamin. Jadi yang pertama untuk inulin. Nah, inulin ini digunakan sebagai prebiotik yang akan meningkatkan pertumbuhan daripada mikroorganisme yang menguntungkan di usus. Nah, pemanfaatan inulin sebagai prebiotik ini banyak digunakan pada makanan, terutama pada susu bayi dan balita. Ini sebagai peningkat dari kecernaan atau peningkat untuk kesehatan usus, terutama di anak-anak. Nah, kemudian di aplikasi kesehatan juga inulin banyak digunakan, terutama misalnya sebagai pengganti pati untuk membuat krim, itu ada keunggulannya juga di mana tidak seperti pati, inulin ini punya sifat antibakteri juga ya, terutama tadi ada prebiotik. Jadi memberikan keuntungan bagi bakteri yang menguntungkan. Kemudian dilihat dari market size-nya, ini saya punya data dari 2012 sampai 2020, nilai perdagangan inulin dalam kiloton. Nah, ini kita lihat terus meningkat. Nah, di Indonesia sendiri juga ada datanya itu impor inulin itu dari tahun ke tahun itu meningkat. Nah, di televisi juga kita lihat banyak produk-produk yang kemudian mereka menggunakan inulin sebagai bahan tambahan di dalam produknya. Nah, di dunia inulin komersial itu berasal dari tanaman Cikori dan Jerusalem Articok. Jadi, ini dua-duanya tidak bisa ditemukan di Indonesia. Kemudian beberapa penelitian menunjukkan bahwa inulin bisa diisolasi dari dalia dan gembili. Nah, untuk yang telah kami lakukan di BB, ini kami melakukan isolasi inulin dari yakon dan umbi garut. Ini yang akan kita bahas. Jadi, secara umum prosedurnya seperti ini. Jadi, dari umbi itu kemudian dikupas, dibersihkan, dipotong, kemudian dia haluskan. Kemudian setelah menjadi bubuk, dilakukan prosedur isolasi inulin. Dan dari isolat inulin yang diperoleh, nanti akan dilakukan berbagai karakterisasi secara kualitatif dengan OSAZON. Kemudian penentuan kadar inulin dengan uji kimia. Selanjutnya dikarakterisasi juga dengan FTIR dibandingkan terhadap inulin komersial yang umumnya dari Cikori. Terus kemudian terakhir karakterisasi dengan micro XRF. Mungkin saya akan agak cepat di sini, ini secara umum pengukuran kadar air dan kadar abu saja. Kemudian kadar lemak, pengukuran selat kasar. Nah, untuk isolasi inulin, ini dilakukan sebagai berikut. Jadi inulin yang diperoleh, itu setelah dicuci bersih, dipisahkan untuk diambil isinya, kemudian dilakukan penambahan NaOH, dipanaskan, dan terakhir disolasi dengan bantuan alkohol, karena karbohidrat ini akan mengendal pada alkohol dingin. Kemudian setelah itu dibuat menjadi serbuk dengan oven. Ini 50 derajat, kurang lebih 30 menit, atau case by case tergantung kadar air juga nantinya. Nah, untuk penentuan kemurnian inulin, ini dilakukan dengan uji DNS. Dan karakterisasi inulin dengan osazon dilakukan dengan mereaksikan sampel dengan pereaksi osazon. Yang kemudian dibandingkan dengan berbagai karbohidrat yang lain, dan diamati secara visual di bawah mikroskop. Karakterisasi dengan FTIR, dilakukan dengan pellet KBR, dan untuk XRF ini sebetulnya lebih ke arah keamanan pangannya, untuk melihat apakah ada cemaran logam berat dari bahan baku atau selama proses. Kemudian berikut adalah hasil dari pada inulin yang kami lakukan isolasinya. Jadi untuk kelembaban, kadar air paling tinggi itu adalah dari Ubiakon, karena memang teksturunginya itu cukup berair, namun demikian rasanya memang manis ya, kalau dibandingkan garut itu lebih manis. Kemudian berikut adalah hasil proximatnya dengan karbohidrat kurang lebih 83% dari bobot kering. Untuk garut 52% dibandingkan yang lain, Cikori itu lebih tinggi ya, dah dia kurang lebih mendekati untuk Yaakon. Kemudian ini adalah perbandingan dari inulin pada berbagai tanaman. Ini rendemen, rendemen awal ini adalah hasil dari isolasi inulin, namun dari proses isolasi kasar tadi sebetulnya tidak 100% inulin murni yang kita peroleh, tapi masih ada karbohidrat-karbohidrat lain yang terbawa, seperti misalnya pati atau amilosa, amilopektin, kemudian mungkin ada oligosacarida juga yang terbawa, nah kemudian kita lakukan analisis kemurniannya, dan terakhir akan peroleh actual rendemen ya, jadi yield murni dari berat kering inulin pada sampel. Nah di sini untuk Yaakon ini kelihatannya cukup potensial, karena dibandingkan dengan Cikori dan Jerusalem Articok yang mendekati 4%, Yaakon bisa 2% lebih. Nah ini potensial untuk dikembangkan ke depannya sebagai sumber inulin di Indonesia. Garut juga cukup potensial, 1,4%, memang lebih rendah, tapi secara nilai ekonomi Garut itu memang umbinya itu nilai ekonominya lebih rendah. Jadi kalau ada proses diversifikasi dari umbi Garut ini akan sangat bagus untuk pertanian dari tanaman-tanaman yang belum dioptimalkan di Indonesia. Nah kemudian berikut adalah gambaran dari uji Osazon ya, jadi ini dilihat di bawah mikroskop, kemudian ini ada inulin Cikori, ini mohon maaf, gambarnya terpotong, sebenarnya ada inulin Yakon, dan di bawahnya lagi ada inulin Garut. Nah kalau secara fisik kristalnya ya dilihat di bawah mikroskop itu mirip, jadi kristalnya mengumpul, kemudian agak sedikit tajam, tapi tidak terlalu setajam seperti kristal-kristal Putosa. Putosa dia memisah kristalnya. Kemudian kita juga mengecek inulin ini dibandingkan terhadap inulin standar yang dari Sigma, inulin Cikori, apakah benar-benar ini inulin yang kita proleh benar-benar inulin, dan memang ada sedikit perbedaan pada bilangan gelombang yang tinggi, yaitu di sekitar 3.500, di situ mungkin masih ada sebagian amino yang terbawa, gugus amino yang terbawa. Nah kemudian ini untuk uji melihat apakah ada cemaran logam berat pada sampel yang kami analisis, jadi di sini menunjukkan tidak ada kandungan seperti merkuri, klorin, ataupun raksa, dan logam berat yang lain. Namun demikian ini masih ada bahan-bahan lain yang terbawa, yang ini kemudian membuat rendement inulinnya menjadi rendah. Nah kemudian kesimpulan dari bagian pertama ini adalah bahwa Umbi Yakon dan Garut itu potensial sebagai sumber inulin, kemudian inulin yang diisolasi itu adalah inulin murni yang juga bisa dijadikan sebagai bahan makanan. Proses selanjutnya kami akan melakukan penelitian penelitian untuk bagaimana merubah inulin ini menjadi VOS, fructoligosaccharida, yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi, dan ini mungkin nanti ke depannya akan membutuhkan teknik kromatografi lebih lanjut untuk memisahkan VOS ini nanti dari polimernya, atau misalnya ada yang hidrolisisnya terlewat menjadi monomer dari fructosa. Nah kemudian di bagian kedua ini saya ingin bercerita sedikit mengenai glukosamin. Glukosamin ini diproduksi dari exoskeleton krutasea dan tulang rawan mamalia. Nah di Indonesia glukosamin ini beberapa waktu yang lalu sempat menjadi heboh, terkait dengan isu salah satu produk yang beredar itu ada cemaran dari babi, di mana karena kita mayoritas muslim maka ini menjadi isu yang sangat sensitif. Nah kemudian juga kami berusaha mengembangkan bagaimana sumber glukosamin dari sumber lain yang kemudian secara kehalangan mungkin lebih bisa diterima. Nah glukosamin ini sendiri dimanfaatkan sebagai terapi untuk osteoartritis dan ini menunjukkan statistika kenaikan penderitaan osteoartritis, apalagi sekarang harapan hidup di Indonesia meningkat, otomatis jumlah para manula juga meningkat dan banyak di antara manula tersebut yang kemudian menderita penyakit terkait dengan tulang. Nah di sini untuk instalasi daripada glukosamin ini, glukosamin adalah suatu monosakarida yang bersifat basah, itu diawali dengan isolasi daripada kitin dari kami mengambil dari bekicot. Jadi bekicot ini di Jakarta itu terutama di restoran-restoran internasional itu menjadi limbah dibuang. Jadi ada makanan yang namanya escargo, itu juga saya waktu ke Jakarta cukup terkejut juga karena ternyata banyak restoran-restoran yang menyediakan menu ini dan sehari itu bisa mendapatkan limbah sampai beberapa puluh kilo dari kulit, dari cangkang bekicot ini, atau akantasia fulina. Nah kemudian dari kitin, ini kita karakterisasi dengan FTIR untuk menjamin bahwa itu betul-betul kitin, kemudian menjadi kitosan, kitosan diubah lagi menjadi glukosamin. Jadi untuk dari cangkang ini pertama dilakukan penyerbukan, nanti akan memperoleh serbuk, nah di sini warnanya masih agak gelap, kemudian nanti kita akan lakukan depigmentasi, deproteinasi, demineralisasi, itu akan memperoleh kitin yang warnanya seperti putih tulang. Nah selanjutnya dari kitin ini akan dilakukan diacetilasi untuk menghilangkan gugus asetil yang menempel pada kitin sehingga akan menyisakan gugus amina saja yang menempel di kerangka gelukosa. Jadi itu menjadi yang namanya kitosan. Nah kitosan juga sudah banyak sumber-sumber yang lain juga, Nah kemudian dari kitosan ini, kemudian kita hidrolisis menggunakan bantuan asam untuk menjadi glukosamin. Nah kami melakukan tiga variasi metode untuk pembuatan glukosamin ini dengan reflux dan water bath, kemudian reflux water bath, juga dicampur dengan reflux dan stirrer, dan yang terakhir reflux dan stirrer saja. Nah dari hasil yang diperoleh, total glukosamin murni yang diperoleh itu paling baik adalah menggunakan metode reflux dan magnetik stirrer. Nah kemudian ini karakterisasi kitin dengan FTIR, ya jadi di sini masih ada dari gugus asetil yang menempel pada amina. kemudian kitosan juga dilakukan karakterisasi dengan FTIR, dan yang terakhir untuk glukosaminnya dilakukan karakterisasi dengan FTIR. Nah namun demikian glukosamin itu ada dalam beberapa bentuk, jadi ada dalam bentuk bebas, ataupun ada dalam bentuk garamnya. Jadi biasanya glukosamin sulfat atau glukosamin HCL. Kami coba cari beberapa pustaka. Nah ini ada pustaka yang menunjukkan bahwa glukosamin bisa dianalisis atau dipisahkan antara glukosamin HCL, glukosamin sulfat, dengan glukosamin bebas, dengan HPLC. Nah kami coba melakukan, namun hasilnya kurang baik. Tapi memang kelihatan satu puncak utama, jadi ini glukosamin yang dari sigma, kemudian ini glukosamin yang kami peroleh terlihat sedikit pergeseran puncak, jadi kami menduga glukosamin yang kami peroleh ini ada dalam bentuk glukosamin HCL. Tapi memang ini kami perlu pembuktian lebih lanjut. Selanjutnya dari glukosamin HCL ini, kami coba untuk di uji coba menjadi sediaan salep, tapi ini belum dilakukan uji praklinis atau uji klinis, jadi ini baru uji coba saja. Jadi memang kita bisa membuat glukosamin 1% ini dari salep setelah dicampurkan dengan beberapa bahan tambahan. Nah kemudian terkait dengan metode teknik isolasi dan pemurnian dari karbohidrat, memang ke depannya tantangannya akan lebih besar ya, dan banyak yang bisa dilakukan, terutama ini juga saya sedang mempelajari untuk bagaimana melakukan permisahan terhadap L-karbohidrat, karena jalur sintesis daripada L-karbohidrat ini sudah dipublikasikan, ini ada namanya Izumoring Pathway, yang kemudian ini bisa menghasilkan banyak sekali L-karbohidrat dan D-karbohidrat yang tidak umum ya. Nah ini HPLC punya peluang besar untuk dimodifikasi sehingga bisa memurnikan senyawa-senyawa tersebut, dan Indonesia adalah tempat mega biodiversitas di mana kita bisa dapat memperoleh berbagai karbohidrat yang ada di alam, terutama dari tanaman-tanaman besar ya, tanaman berkayu banyak menghasilkan L-karbohidrat. Baik, ini pustaka utama yang digunakan pada seminar kali ini. Demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Dimas Andrianto untuk materinya, sangat menarik sekali. Kemudian saya ingatkan kembali, jadi di chat saya sudah mengecek bahwa kita sudah bisa ada sesi tanya-jawab ya, tapi di chat saya dulu, jadi nanti di pool dulu, nanti di akhir akan kita tanyakan ke masing-masing panelis yang dituju pertanyaannya apa, juga akan ada merchandise untuk pertanyaan terbaik. Selanjutnya, langsung saja untuk mempersikat waktu, topik selanjutnya yang akan dibahas adalah mengenai pengembangan karbohidrat untuk produksi oligosaccharida sebagai pangan fungsional dan analisa dengan kromatografi oleh Dr. N. Nanik Rahmani, MSI. Nah, beliau saat ini bekerja sebagai peneliti LIPI, Pusat Penelitian Bioteknologi. Beliau juga sudah mengambil doktor di Chemical Science of Engineering di Kobe University di Jepang. Kemudian, fokus research-nya Dr. N. Nanik ini adalah Discovering and Development of Enzyme from Indonesian Bio Research for Food Industry and Biorefinery Application. Nah, langsung saja kepada Dr. N. Nanik Rahmani, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih kepada Mbak Isnah yang sudah buka ya. Sebentar saya slide show dulu ya. Sudah ya, Mbak? Slide-nya sudah? Belum terbaca sih. Ya, bentar. Sudah di slide show, Mbak, barusan? Sudah ya? Belum ya? Masih hitam. Ya, belum masuk. Aduh, sebentar ya. Kok sudah tuh, Mbak? Sebentar ya, tak ulang lagi ya. Ya, coba diulang. Ya. Di sini masih hitam, dok. Aduh. Bagaimana ya? Sebentar, maaf ya. Di stop dulu, di stop. Terus nanti masuk lagi. Oh, oke. Lagi dipilih yang full screen, dok. Jangan dipilih. Ya, bentar. Oke. Belum masuk. Belum masuk juga nih, dok. Barusan sudah, gimana ya? Atau... Berdanyoknya udah bisa ya? Iya. Gimana, dok? Kalau belum bisa? Belum bisa juga ini, dok. Atau kita putar dulu nih, dok. Biar ke Pak Jono dulu atau gimana nih, dok? Jadi nanti... Saya kirim ke Pak Jono dulu ya, maaf ya. Ya, boleh. Ya, tadi padahal bisa. Mohon maaf ya, aduh. Oke, sambil... Sambil... Sambil doktor Nari, coba kekonek. Ini... Saya sampekan infonya ada 88 peserta ya, ya. Yang sudah mengibat webinar ini. Ini... Cukup banyak, dari total 250 orang yang mendaftar. Oke. Yang bertanya juga nanti ada penanyaan terbaik. Jadi, siapkan pertanyaan terbaik, Bapak-Ibu sekalian untuk ditujukan ke bicara kita. Oke, merchandise-nya apa, Bu? Wistad merchandise-nya? Rahasia, dong. Rahasia. Apa rahasia? Apakah karena slide-nya saya buka ya? Tapi biasanya enggak oke itu. Ini udah ya? Bisa? Belum terbaca juga, Bu. Padahal, ini udah nih. Your screen sharing is passed. Atau filenya dikirim dulu saja, Bu. Sudah, Pak Jono, Pak. Sudah. Sudah, Pak Jono minta tolong. Sambil menunggu juga, saya infokan. Ini jadi disini ada atendi yang udah raise hand ya. Boleh minta tolong. Dicat dulu saja pertanyaannya agar nanti tidak ter... Apa ya? Tidak terlupa gitu. Jadi, nanti untuk pertanyaannya... Nanti pertanyaannya akan dibacakan pada saat sesi tanya-jawab di akhir. Jadi, kita panel setelah tiga panelis menyampaikan materinya. Terima kasih. Oh, ini sudah bisa. Sudah, sudah masuk. Sudah, sudah masuk. Tapi kayaknya karena dibuka dulu nggak bisa ya. Maaf ya, Pak Cilomnya. Sudah ya sekarang ya? Sudah, langsung ke PPT-nya saja, Dok. Ya. Oke. Bisa mulai ya, Pak ya? Bisa, silakan, Dok. Oke, terima kasih Mbak Isna. Terima kasih Bapak-Ibu sekalian atas waktunya. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan mencoba mempresentasikan sedikit riset dari saya terkait pengembangan oligosaccharida dari karbohidrat dan analisanya dengan kromatografi. Jadi, sebelumnya, perkenalkan nama saya Nani Rahmani dari Pusat Penelitian Biotinologi Bibi, Cipinong. Nah, jadi sebagai pengantar, di bahasa ini, masyarakat Indonesia, mungkin dunia juga ya, interes ke pola hidup yang sehat, kemudian diet yang sehat. Nah, salah satu di antaranya yaitu untuk bisa mengurangi beberapa penyakit degeneratif dan penyakit yang berbahaya lainnya, kemudian untuk biar bisa hidup sehat. Nah, salah satu untuk lifestyle diet dalam hidup sehat ini yaitu dari prebiotik atau oligosaccharida. Nah, pada kesempatan ini saya akan fokus membahas terkait oligosaccharida ini. Jadi, ini saya dapatkan dari Google ya, trend market polisaccharida maupun oligosaccharida di dunia. Perkembangannya hampir 6% setiap tahun dari 2020 dan seterusnya. Dan aplikasinya sangat luas, mungkin tadi Pak Dimas juga menjelaskan ya, dia untuk dipakan, kemudian untuk di snack, untuk di daerah produk, bakery, kemudian susu formula dan juga paperage. Mohon maaf, dok. Mohon maaf. Ini masih di tampilan file ini, dok, kalau di saya. Belum masuk ke slide-nya. Oh, iya. Itu beneran. Mohon maaf, dok. Saya punya slide-nya. Saya punya slide-nya. Saya aja ekser-nya, nanti dokter tinggal bilang slide-nya, nanti saya klik share aja gitu ya. Oh, iya. Oke, baik. Berarti ini saya stop slide-slownya ya? Iya, iya. Boleh, boleh. Baik, baik. Udah muncul ya? Udah. Oke, oke. Oh, ini yang versi sebelumnya ya? Oh, oke. Maaf, yaudah lanjut aja Pak. Tidak lupa, Pak. Khuatirnya beda ini. Oke ya, lanjut ya. Next slide. Udah lanjut ya? Iya, iya. Lanjut, tadi udah ini? Oh, udah. Oh, udah. Nah, jadi saya tadi sudah tren oligosaccharida di dunia ya. Nah, saya fokus ke riset di lab saya. Jadi, di Indonesia ini kan kita berlimpah biomasa maupun juga mikroba ya. Nah, kita bisa memanfaatkan biomasa ini dari hemisellulosnya untuk produksi oligosaccharida. Kebetulan yang dikembangkan di lab saya, karena lab saya lab biokatalis, jadi lebih banyak mengembangkan beberapa enzim pendegradasi hemisellulos. Jadi, produksi oligosaccharida yang kita kembangkan menggunakan enzim. Nah, ini kalau kita lihat, tadi Pak Dimas sudah menjelaskan ya, di dunia karbohidrat itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama, simple karbohidrat yaitu yang monosaccharide maupun disaccharida. Nah, yang monosaccharide itu satu suger glukose, fructose, galactose. Kemudian disaccharida yang dua gula itu suprose, maltose, lactose. Kemudian suger alkohol itu ada sorbitol, silitol, manitol, dan yang terakhir ada kompleks karbohidrat. Nah, kompleks karbohidrat sendiri dibagi menjadi dua, ada oligosaccharide maupun polisaccharida. Nah, polisaccharida sendiri ini kita bisa dapat dari start, dari glicogin, selulus, sitin, lignin, dan pitaglukan. Next, Pak. Nah, sumber oligosaccharida secara alami kita bisa dapatkan dari sayuran dan buah-buahan yang ada di sekitar kita. Salah satunya fructose oligosaccharida ini bisa didapat misalnya dari madu, dari buah, pepaya, pisang, pisang, kemudian dari bawang merah, bawang putih, tomat, kayak gitu. Nah, kalato oligosaccharida bisa kita peroleh misalnya dari susu zuman maupun dari sapi. Kemudian silo oligosaccharida juga kita peroleh misalnya dari bambu yang muda itu dari madu. Kemudian isomaltulose bisa dapat dari jus dari tebu atau dari madu juga. Kemudian yang raffinus dari kaca-kacangan. Next slide, Pak. Nah, oligosaccharida itu juga bisa disintesis dengan menggunakan tadi yang saya sebutkan dari polisaccharida yang ada di alam. Jadi, kebetulan di lab saya kan banyak menggunakan beberapa biomas. Jadi, kita bisa misalnya ya dengan menggunakan biomasa yang mengandung silan, kita akan peroleh silo oligosaccharida. Nah, silan ini banyak diperoleh ada di sugar cane bagas atau di palm oil sugar industry, ada dia empty food bun, seperti itu. Nah, kemudian tadi yang Pak Jimas juga bahas ya, sitin. Dari kitin ini bisa menghasilkan sito oligosaccharida yang banyak terdapat pada udang, terus kemudian pada jamur juga. Nah, kemudian pekti oligosaccharida, banyak di buah-buahan yang mengandung pektin bisa dari, kita bisa produksi dari kulit jeruk, kulit apel, kayak gitu. Nah, kemudian manan, manuk oligosaccharida, ini bisa dari pang kenil kek, dari pusat industri kelapa sawit, kemudian dari kolang kaling. Nah, kolang kaling itu banyak menggunakan grup komanan, galaktonghenan. Kemudian yang malto oligosaccharida ini berdasarkan dari start, jadi ini bisa dari singkong, dari kentang, dari kentang hitam. Nah, kemudian yang silo oligosaccharida bisa dari kelapa sawit juga, kemudian yang betaglukan bisa kita temukan dari jamur. Nah, kebetulan di lab saya yang sudah diproduksi itu ada silo oligosaccharida, malto oligosaccharida, manuk oligosaccharida sudah di ini. Nah, tahun ini saya lagi ngembangin yang ke arah pekti oligosaccharida. Lanjut, Pak. Nah, tadi sudah dijelaskan ya, jadi manfaat oligosaccharida ini sangat bagus untuk kesehatan. Jadi, kalau dialami, dialami tadi di buah ban atau sayuran itu ada sekitar 0,3 sampai 6 persen, tapi kalau kita bisa misalnya meningkatkan itu dengan tadi sintesis sendiri ya. Nah, keuntungan itu banyak, jadi dia bisa dimanfaatkan sebagai prebiotik untuk makanan sehat dari mikroba baik yang ada di tubuh kita. Tadi contohnya untuk apa namanya, yang susu permula dan lain-lain tadi. Jadi, ini bisa untuk mencegah alergi, kemudian anti-inflammasi, kemudian mencegah kanker, terus diabetes juga, terus obesitas. Jadi, banyak paper, riset terkait, pengecekan manfaat dari masing-masing tadi oligosaccharida. Lanjut, Pak. Oke, selamat menikmati. Selamat menikmati. Oh, yaudah. Ya, maaf-maaf, tadi sinyalnya hilang. Sebentar. Sudah ya, Pak. Ya, maaf. Jadi... Tapi kok nggak muncul full-nya ya? Olang ya. Oke, sebentar. Full slide-nya, Pak, tolong. Ya, baik, sebentar. Mungkin, Bu Nani harus stop sharing dulu, Bu. Stop sharing? Ya, biar Pak Willy bisa masuk. Ya, ya. Tadi, maaf ya, Jodi. Oke. Lanjut. Slide sebelumnya, Pak, maaf. Sebelumnya? Ya, oke, lanjut, lanjut, Pak. Ya. Eh, nggak, lanjut ke next slide. Next slide. Next slide, Pak. Ya, sudah, oke. Ya, sudah, oke. Jadi, tadi sudah saya sebutkan sumber oligosaccharida itu dari mana. Nah, sekarang bagaimana untuk produksi oligosaccharida secara sintesis yang tidak dari alami. Nah, ada tiga metode yang bisa kita kembangkan, yaitu secara fisikal dengan hydrothermal treatment atau autohidrolisis. Ini dengan menggunakan autohlab pada temperatur tinggi 180 sampai 240 derajat. Kemudian dengan kemikal bisa acid hydrolysis atau sulfuric acid, salah satunya ya. Kemudian dengan enzymatic hydrolysis. Nah, dengan enzim ini tergantung jenis tadi karbohidratnya. Nah, kalau misalnya pektin, kita bisa menggunakan enzimnya pektinase. Kalau silu oligosaccharida, dengan polimer silan, kita menggunakan silanase. Nah, ini secara general diagramnya ya. Jadi, kebetulan saya hari ini mau fokus ke silu oligosaccharida. Jadi, ini yang saya jelaskan dengan silu oligosaccharida. Jadi, dari hemicellulose silan yang material yang kaya silan itu, kita treatment dengan panas. Jadi, dengan autohlab biasa saja, dengan suhu tinggi, nanti kita akan dapatkan supernatan. Itu yang banyak mengandung oligosaccharida, selanjutnya bisa dipurifikasi. Kita akan mendapatkan silu oligosaccharidanya. Kemudian kalau dengan enzymatic hydrolysis, kita bisa juga menggunakan chemical treatment, kemudian lanjut ke enzymatic hydrolysis, atau kita ekstraksi dulu polimernya itu. Misalnya, kalau silanase silan, kita ekstraksilannya dengan Nauha atau dengan asam. Kemudian kalau manan tadi, kita ekstraks manannya, baru kita treatment dengan enzym untuk mendapatkan oligosaccharida. Nah, di lab saya kemudian pengembangannya dengan menggunakan enzym ini. Lanjut, Pak. Nah, ini contoh beberapa paper yang terkait tadi, tiga metode yang dikembangkan. Jadi, di sini ada physical, chemical, enzymatis, beberapa produk oligosaccharida yang sudah diperoleh. Lanjut, Pak. Nah, ini tadi saya jelaskan pendekatannya dengan enzym. Jadi, oligosaccharida ini, tadi kalau di lab saya kemudian banyak mengembangkan beberapa enzim hidrolase. Jadi, kalau kita ingin mendapatkan galacto oligosaccharida, kita menggunakan beta galactosidase. Kalau silo oligosaccharida, kita menggunakan silanase. Kalau manu oligosaccharida, kita menggunakan mananase. Kalau pekti oligosaccharida, kita menggunakan pektinase. Kayak gitu. Terusnya, gitu. Itu ya, Pak. Lanjut, ya. Nah, ini contoh sumber Vistopnya tadi yang saya bilang. Misalnya sitosan dihasilkan sito oligosaccharida, metodenya apa. Beberapa paper yang sudah publis. Lanjut, Pak. Ini sama ya. Tadi sama yang di atas juga. Lanjut, Pak. Nah, untuk scale up oligosaccharida, jadi setelah tadi proses hidrolases, baik menggunakan enzim atau kimia, kita bisa melakukan purifikasi. Setelah purifikasi, baru kita karakterisasi. Nah, karakterisasinya itu bisa dilihat dengan menggunakan, apa namanya, kalau purifikasi tadi dengan menggunakan kromatografi juga bisa, atau etanol. Kemudian karakterisasinya itu kita lihat kemampuan biasanya sebagai antioksidanya, prebiotiknya, seperti itu. Lanjut, Pak. Nah, ini kebetulan di lab saya kan untuk analisa oligosaccharidanya itu dua yang kita kembangkan berdasarkan kromatografi ini. Ada thin layer chromat TLC yang secara kualitatif, mumpulan HBLC yang secara kuantitatif. Nah, prinsipnya, pertama kita biasanya cek dulu secara kualitatif TLC ini untuk melihat ada enggak spot oligosaccharidanya dari yang sudah dihidrolisis. Jadi, tahapannya ada tiga ya. Pertama, kita siapkan solvennya dulu ini sebagai fase geraknya, ini chambernya sebagai fase diamnya, kemudian ini platnya, kemudian sampel kita total di plat ini dan kita running satu jam. Kemudian setelah di running, nanti akan terpisahlah komponen dari oligosaccharida dan bisa kita staining. Nah, staining ini kita bisa lihat, ini contohnya ya. Contoh ini silo oligosaccharida, ini yang silos, ini silobios, ini silobreios. Nah, setelah dapat ini, kita ingin menghitung secara kuantitas misalnya berapa gram per liter atau berapa konsentrasi dari biomasa yang kita degradasi dengan enzim. Itu kita gunakan dengan HBLC. Nah, prinsip kerja HBLC ini sebetulnya, prinsipnya kita sampel itu kita injeksi di kolom. Nah, kolom ini nanti akan kita detektor. Nah, kalau untuk gula kita menggunakan detektornya RID yang berdasarkan polarity ya. Kemudian nanti akan terekam di komputer. Nah, bisa kita lihat muncul peak dan ada baton sentainya. Nanti kita bisa ukur berapa konsentrasinya. Next slide, Pak. Nah, ini di lab saya ya. Di lab saya ada dua HBLC. Yang ini yang HBLC, ini yang HBLC yang bisa di, apa, untuk fraction collector. Jadi, kedepannya kalau misalnya kita tadi beberapa jenis oligosaccharida bisa kita misalkan. Misalnya yang silos aja, silobios. Ini kita bisa menggunakan HBLC yang ini yang bisa untuk memisahkan antar oligosaccharida tadi. Jadi, prinsipnya HBLC ini tadi ya memisahkan, apa namanya, komponen dari suatu ini menjadi beberapa komponen yang target. Seperti kalau yang silo oligosaccharida kita ingin tag apa sih komposisinya. Misalnya kalau silo, silobiosnya, silobriosnya, kayak gitu. Nah, kemudian dia menggunakan tadi distribusi penyerapan dan distribusi dari fase gerak dan fase diamnya. Nah, kemudian kromatografi ini banyak sih, cuman saya fokus ke HBLC untuk yang sekarang. Lanjut, Pak. Nah, ini sebelum kita running sample kita di HBLC, kita harus membuat, menentukan metode untuk optimasi hasil. Jadi, biar kita mendapatkan peak-nya yang cantik, kemudian konsentrasinya yang tepat, kayak gitu. Nah, ini perlu develop metode dulu. Nah, apa aja yang dipersiapkan? Yang pertama adalah kolom dulu. Jadi, kita menentukan jenis kolomnya tergantung sample yang akan, target yang akan kita analisa. Jadi, kalau misalnya oligosaccharida, ya kita berarti harus membuat kolom yang memang khusus diperuntukkan untuk analisa oligosaccharida ini. Kemudian, setelah kita dapat kolom, kita di metode di HBLC-nya, kita perlu menentukan solvent solusinya. Biasanya, kalau untuk gula, salah satu kolom yang saya pakai itu menggunakan water salah satunya. Tapi, bisa kalau untuk yang kayak senyawa organik, misalnya pinta karotene, kayak gitu, kita perlu solventnya solvent organik, kayak metanol, hiksan, kayak gitu. Nah, kemudian kita tentukan juga, kalau kolom temeratur biasanya sudah dari bawaan dari kolom. Contohnya, kalau untuk gula biasanya suhu tinggi, sekitar 80-an. Kemudian, volume injeksi juga kita tentukan, flow rate-nya kita tentukan. Lanjut, Pak. Nah, ini salah satu, gimana kita menentukan kolom. Nah, ini salah satu kolom yang saya pakai. Jadi, waktu itu saya cari-cari perusahaan gitu ya, kontak-kontak, nyari yang di Google juga. Apa sih yang cocok untuk analisa oligosaccharida? Karena oligosaccharida ini kan kebetulan di lab saya, standarnya bisa sampai gula 6, gula 7 gitu. Jadi, biar bisa terdeteksi semua. Nah, saya menemukan salah satu kolom ini dari Aminec. Ini bisa digunakan untuk analisa mono di maupun oligosaccharida. Kemudian, waktu nya juga 25 menit biasanya kita running. Kemudian, ini dari, kalau dari manualnya itu dia bisa sampai, memisahkan sampai 11 gitu. Dan yang enak itu dia L1-nya hanya pakai air. Jadi, saya sangat apa ya, simple, senang gitu loh. Karena kalau menggunakan organic solvent itu, kayak biasanya kan pakai asetonitril tambahan berapa gitu. Itu agak selain mahal juga preparasinya lebih ini. Jadi, lebih, kalau dengan water kan tinggal, kemudian di lab ada milipur water yang instalasi yang memang HPL secret. Jadi, kita cukup tinggal ngambil airnya itu udah langsung di-de-gasing. Jadi, untuk menghilangkan bubble-nya udah bisa langsung siap pakai gitu. Lanjut, Pak. Nah, selanjutnya preparasi sampel. Jadi, ini sangat penting ya. Gimana kita menyiapkan sampel kita itu sebelum di-running di HPLC. Karena, kalau misalnya sampel kontor, itu di samping merusak kolom, juga nanti bikin mampet kolom dan juga enggak teranalisa dengan baik. Jadi, prinsipnya sampel bersih kita juga akan menghasilkan yang bersih juga. Nah, jadi sampel biasanya kita filter ya dengan 0,45. Kemudian, di-injeksinya pun ada ringnya 10-50. Biasanya kita coba-coba misalnya berapa volume dulu. Tapi, untuk kasus yang saya itu 10 mikroliter cukup. 10-20 mikroliter oke. Kemudian, apa namanya? Tadi overload, hindari overloading. Jadi, kalau terlalu banyak jumlah yang di-injek juga tidak bagus kayak gitu. Jadi, terus kemudian volume antara standar sama sampel juga harus sama ketika kita untuk injek. Lanjut ya. Nah, ini tadi yang sudah saya jelaskan ya. Jadi, tujuan design method untuk optimize di HPLC ini untuk memprovagi resolusi, retention juga memaju selektifitas dari kecepatan analisis. Jadi, biasanya kita tadi ya, kalau misalnya pakai air, udah nggak perlu menguji-nguji LN-nya. Tapi kalau, kebetulan saya lagi ngerjain beta-karotene, jadi untuk analisa beta-karotene itu harus ada 2 LN yang senyawa organik, yang kita misalnya harus perbandingannya itu berapa persen, berapa persen ini harus diuji, sampai dia kita mendapatkan peak yang tepat. Kemudian, kolom temperatur, ini juga tadi sudah saya jelaskan, harus diperhatikan. Terus, flow rate-nya juga, biasanya kalau develop method itu harus dicoba-coba, misalnya berapa ini peak-nya seperti apa, misalnya 0,4, 0,8 sampai 1 itu peak-nya seperti apa, nanti kita pilih, apa namanya, yang peak terbaik. Jadi, setelah tadi pemilihan beberapa parameter, baru terakhir kalau sudah dapat peak yang dengan waktu retention time yang efisien, sudah mendapatkan peak yang baik, nah itu yang kita pakai untuk next analysis gitu. Lanjut. Nah, ini saya akan cerita terkait produksi silu oligosacarida, dan analisanya menggunakan HPFC, jadi ini paper saya sudah habis di Biorisosthenolog ini, nanti saya nggak bahas detail, jadi nanti Bapak-Ibu bisa cek di paper ini untuk lebih jelasnya. Lanjut, Pak. Nah, jadi saya ini produksi silu oligosacarida dari silan yang di-extraksi dari sugergen bagas, jadi kalau di Indonesia itu kan sugergen bagas melimpah ya banyak, dan selama ini belum banyak dimanfaatkan juga dengan optimal, jadi salah satunya mungkin sangat potensi untuk kita kembangkan menjadi silu oligosacarida ini yang nilai jualnya lebih tinggi. Jadi, pada penelitian ini saya estraksi silannya dengan kemikal ya, setelah dapat silan baru saya hidrolisis dengan enzim, kemudian didapatlah silu oligosacarida. Nah, sebagai perbandingan saya menggunakan silan komersial, jadi kalau silan komersial itu ya sangat mahal, dan dari sigma tahun ini malah sudah diskontinuous ya, jadi ada big wood, pir wood, sama ot ini, saya tahun ini kemarin sempat nanya supplier itu, sudah diskontinuous, jadi sebetulnya peluang banget untuk ngembangin ini untuk produksi silu oligosacarida. Next ya Pak. Nah, ini ya cara produksinya seperti apa, jadi kemudian tadi saya sudah jelaskan di awal, lab kami kan ngembangin enzim ya, beberapa enzim pendegradasi piomasa, jadi kami sudah melakukan cloning, rekombinan silanase dari Actinomy CTS Original Indonesia, jadi ada dua enzim yang kita kembangkan, ada silanase GS Family 10 dan silanase GS Family 11. Nah, jadi kita menggunakan rekombinan enzim itu untuk mendegradasi silan yang sudah di-extraksi dari bagas. Kemudian kita bandingkan dengan yang silan komersial, jadi ini kalau harga silan komersial ini 4 gramnya sekitar, kalau yang bitwood sama bitwood sekitar 18.000 yen, kalau yang ot 5 gramnya sekitar 31.500 yen, jadi sangat mahal, jadi kalau kita bisa produksi sangat bagus. Kemudian kita analisa dengan TLC dan HPLC. Lanjut Pak. Nah, ini sebelum saya running sample, saya running standard dulu. Nah, jadi ini kemarin kondisinya, seperti ini kita menggunakan water, flow rate-nya 1 mili, volume injeksi 10 mikro, kita running-nya 30 mili, kemudian suhunya ini, nah ini hasil peak-nya ya, ini kemudian kita punya standar silos-nya, silo, silo bio, silo trios, silo tetraosa, silo pentosa, dan silo eksaosa. Nah, peak-nya ini enggak merata, karena ini kebetulan konsentrasinya kemarin itu ada, yang X5, X6 agak terbatas itunya, jumlah stock standar yang di lab. Setelah kita running standard, nah dari sini kita nanti buat kurva kalibrasinya, kemudian kita set method-nya, nah baru lanjut ke running dari sample kita. Lanjut Pak. Nah, ini salah satu hasil peak-nya, jadi ini yang dari bagas ya, karena di paper saya itu nilai novelty-nya di bagas ini, jadi saya menampilkan peak-nya, salah satu contoh peak aja yang dari bagasnya, jadi ternyata, apa namanya, dari silan yang dari bagas itu, setelah didegradasi sama enzim, produk oligosaccharidanya itu mirip, similar dengan yang dari silan komersial. Jadi, ini bisa dilihat, ada X1, silo, silo, silo bio, silo trio, sila tetraosa. Nah, ini saya menggunakan standar oligosaccharida dari Megazim. Jadi, untuk yang GS Family 10, ini dia menghasilkan silo X1 sampai X6. Tapi kalau yang GS Family 11, dia khusus hanya memproduksi silo oligosaccharida, jadi X1-nya, silosnya dia tidak produksi. Lanjut Pak. Nah, ini yang tadi dari contoh peak-nya, dan ini secara kuantitasnya. Jadi, ini dari TLC-nya, jadi pertama saya TLC dulu, kemudian baru HPLC. Nah, yang menariknya, enzim yang saya gunakan ini memang unik-uniknya, jadi kalau yang GS Family 10, dia bisa produksi monomer tadi ya, monomer silos, maupun yang silo oligosaccharida secara bersamaan, tapi yang dominnya dia X2 sama X3 sama X2, X3, X4 untuk yang dari silan dari batas ini. Tapi kalau yang silanase GS Family 11, dia nggak menghasilkan silo sama sekali, hanya menghasilkan silo oligosaccharida dari X2, X3, X4 sampai X5. Jadi, menariknya ini, kalau misalnya kita nanti pengen hanya produksi oligosaccharida, kita bisa memanfaatkan yang silanase GS Family 11 ini. Kemudian kalau ya pengen bisa produksi dua-duanya, kita bisa pakai yang GS Family 10, tapi kalau hanya pengen dapat silosnya, nanti kita bisa disesahkan dengan tadi fraction collector yang di HPLC. Lanjut Pak. Nah, ini yang komersial. Jadi, yang komersial GS Family 10, ini saya menggunakan silannya Beatswood, Beatswood sama Kot ya. Jadi, menarik di sini GS Family 10 tadi saya jelaskan, dia menghasilkan silos maupun silo oligosaccharida dari, dengan beberapa variasi. Jadi, ini kalau yang misalnya Beatswood, dia bisa X2, X3, X4 produk utamanya. Kemudian yang kalau biru, dia sampai dia X2, X3, X4 juga sama. Kemudian kalau yang 4, dia ada sedikit yang X4 sama X5. Nah, menariknya ini hidrolisisnya ini sampai 72 jam stabil gitu. Masih ada enzim, masih bisa bekerja gitu. Tapi di satu sisi, hanya dalam waktu 1-4 jam juga, 4 jam sudah cukup, 4 jam sudah cukup terdegradasi juga dengan baik. Lanjut. Kemudian ini yang tadi, silo oligosaccharida, GH Family 11. Ini yang dikomersial. Nah, dia sama sekali tidak menghasilkan silos, hanya silo oligosaccharida, dan variasinya sangat banyak ya, dari X2, X3, X4, X5, dan ada sebagian yang X6, X7. Lanjut, Pak. Kayaknya sudah selesai sih. Ya, sudah selesai, jadi saya tidak, kesimpulannya sebenarnya, dari paparan saya itu, jadi intinya di lab kami itu, memanfaatkan beberapa biomassa yang di Indonesia, dengan menggunakan pendekatan enzimatis, salah satunya untuk produksi yang silo oligosaccharida, dari beberapa macam. Jadi, tergantung tadi, sumber karbohidrat polimer yang kita gunakan. Nah, ini kontak person saya. Silahkan kalau misalnya nanti, ada mau kerja sama riset, atau pembimbingan mahasiswa, very welcome. Dengan riset interest yang saya kembangkan, seperti yang di presentasi tadi. Terima kasih, Pak. Saya kembalikan ke Mbak Isna, ya Mbak, sudah cukup. Baik. Terima kasih, Dr. Nganik Rahmani, untuk presentasinya. Kemudian, karena waktunya juga sudah cukup lama ya, kita langsung saja ke topik selanjutnya. Oh iya, untuk PPT-nya, tadi ada yang nanya, dia ada question and answer, nanti PPT-nya bisa di-share, dalam bentuk PDF-nya, nanti bisa dikirimkan melalui email saja, jadi bisa di-chat saja ke sini nanti, seperti itu. kemudian topik selanjutnya akan dibawakan oleh Pak Sujono MSG. Beliau sekarang bekerja sebagai produk manajer di Divisi Analytic Science World. Langsung saja, Pak Sujono, waktu dan tempat dipersilakan ya, Pak. Selamat pagi semuanya, salam jumpat berkah. Ya, kali ini saya akan membawakan topik, kajian teknis putar analisis origosakarida, dan gula menggunakan kolom kromatografi ion moderated eminex. Sebelumnya terlihat layar saya jelas? Jelas, Pak. Jelas ya? Oke, saya lanjut. Dari tadi, kita membicarakan mengenai karbohidrat, lalu ada istilah oligosakarida, dan juga gula. Sebelum lanjut lebih jauh, mungkin saya awali dengan istilah. Semoga dengan penaman ini, istilah ini kita bisa lebih tahu apa fungsinya, peranannya, dan juga mungkin bagi yang awam, yang mungkin belum tahu, terutama dengan istilah oligosakarida, coba saya jelaskan sedikit. Jadi karbohidrat itu bisa diklasifikasikan berdasarkan panjang unit monomernya, menjadi tiga, yang pertama kita kenal monosakarida, itu dengan jumlah terkecil unit, yaitu A1 unit. Kita namakan juga dengan istilah gula, jadi contohnya adalah glukosa. Lalu selanjutnya oligosakarida adalah karbohidrat yang mempunyai panjang 2 sampai 10 unit monomer. Selanjutnya, lebih dari itu kita sebut dengan polisakarida, ini adalah bentuk polimer dari karbohidrat. Selanjutnya istilah yang perlu kita ketahui lagi adalah kolom HPLC. Jadi kolom HPLC adalah jantung dari HPLC yang fungsinya untuk memisahkan sampel. Jadi pemisahan analit terjadi melalui kolom ini. Nah, bicara mengenai kromatografi, kita mengenal klasifikasi beberapa jenis kromatografi. Nah, ini bisa dibedakan, diklasifikasikan berdasarkan interaksi antara solut dengan fase diamnya, lalu juga bentuk tiga dimensinya, serta bentuk dari sampel itu sendiri. Maaf, terutama LUN, yang berhubungan dengan sampel nanti. Nah, jika kita tinjau berdasarkan interaksi antara solut, maaf, maksudnya adalah mobile phase dengan fase diamnya, kita mengenal ada kromatografi absorpsi, partisi, ion exchange, dan juga size exclusion. Nah, pada bahasan ini saya akan mencoba memfokuskan pada sistem ion exchange dan juga size exclusion. Jadi ada kombinasi sistem antara dua itu yang modern rapid. Nah, ini kita temukan pada salah satu band, yaitu Aminex. Tadi sudah banyak dibawakan oleh salah satu pembicara sebelumnya mengenai Aminex ini yang digunakan dalam aplikasi analisis oligo-saccharida. Coba saya bawakan sedikit mengenai sistem preparasi pada kolom HPLC. Kita tahu ya, ada normal phase, ada reverse phase. Ion moderated ini masuk pada normal phase. Uniknya, ion moderated Aminex ini bukan hanya ion kromatografi saja, tapi ada kombinasi dari berbagai interaksi. misalnya ion excursion, ion exchange, gigant exchange, size excursion, bahkan reverse phase juga ada. Lanjut. Begini ilustrasinya ya, normal phase. Kita ini adalah fase diam, lupakan matradar kolom. Nah, pada normal phase ini fase diamnya polar, sedangkan fase gerak yang bergerak ini adalah non-polar. Nah, kebalikannya pada reverse phase. Artinya, senyawa yang polar pada normal phase akan cenderung tertahan lebih lama karena berinteraksi dengan fase diamnya. Nah, kita lanjut sekarang. Nah, posisi Aminex sendiri tadi sudah dijelaskan karena memang merupakan fase diam yang bersifat polar, maka cenderung cocok dipakai untuk senyawa-senyawa yang mempunyai polaritas. Artinya, kita bisa lihat dari kalurutannya dalam air. Jadi, ketika kita ingin memisahkan senyawa yang kurang maaf, yang sangat lalut air, maka kita menggunakan kolom ini. Kebalikannya, kita menggunakan kolom reverse phase atau yang biasa kita kenal di pasaran dengan nama C18. Nah, apa saja komponen, komponen yang bersifat polar ini diantaranya sugar, gula, yang kita ketahui sebagai karbohidrat dan juga oligosaccharida, lalu alkohol dan juga asam organik. Aminex sendiri sebenarnya adalah kolom berbasis resin, materinya itu polisteren divinylbenzen yang merupakan penukar ion, artinya nanti kita akan menemukan counter ion yang bersifat positif. Nah, Aminex ini mempunyai ketahanan resin berbeda dengan polimer yang lainnya, artinya memang punya half-life yang tinggi, sehingga tahan menerima berbagai paparan kondisian juga waktu. Nah, tadi sudah disampaikan mengenai benefit dari Aminex ini, yaitu terutama operasinya yang simpel. Kenapa? Yang pertama itu karena cukup kita menggunakan metode isokratik saja, artinya kita tidak perlu menggunakan lebih dari satu LUN untuk mendapatkan elusi yang sesuai begitu, sehingga jadi pemisahan. Yang kedua itu LUN yang kita gunakan juga sederhana, hanya air dan juga mungkin air yang diasamkan ya. Seperti menggunakan H2SO4 begitu mungkin. Nah, lalu juga minimal sample preparation, jadi preparasinya sederhana, juga menggunakan yang ukuran 0,45 sudah cukup ya, dan tidak ada derivatisasi. Saya lanjut ya. Nah, property seperti size, ionic form, cross linkage, penaut silang ya istilahnya, lalu juga konfigurasi column. Nah, pada pemisahan karbohidrat, mekanisme yang diperlukan adalah sebenarnya size exclusion dan juga ligand exchange yang ditutupkan oleh property cross linkage di sini ya, dan juga ionic form. nah, kita lihat di sini cross linkage atau penaut silang adalah derajat struktur yang menentukan rigidisitas polimer. Jadi, dalam membentuk polimer, kita bisa tambahkan cross linker, ini yang membentuk ukuran celah. Nah, semakin tinggi, maka semakin rapat, semakin tinggi. Nah, di sini contoh cross linker, jika digunakan 4%, maka artinya lebih permeable, selain terbentuk besar, karena komponen cross linker penaut silangnya sekali lagi kecil. Nah, ini digunakan untuk analisis oligosaccharida, karena oligosaccharida tentunya lebih besar daripada monosaccharida. Kita sudah ukurnya dari 2 sampai 10 monomer. Ini pada HPX 42A dan 42C Aminex. Nah, jika besar, kalau singkulnya 8%, maka ini kebalikannya cocok digunakan untuk analisa monosaccharida. Contohnya HPX 87C dan juga HPX 87A. Nah, properti lain yang perlu kita kaji adalah ionic form. Ini adalah bentuk counter ion yang bisa kita dapatkan. Nah, pada tipe-tipe Aminex yang kita kenal, contohnya di sini HPX 42A, A di sini menunjukkan argentum, artinya counter ionnya adalah perak. ini pada nomenklatur berada pada variable ketiga. Pada variable kesatunya adalah cross-linker. Jadi, contohnya HPX 42A, berarti 4-nya itu 4%, HPX 87, APAN menunjukkan cross-linker, presentasi cross-linker, dan huruf di akhir menunjukkan sekali lagi menunjukkan ion atau counter ionnya. tadi kita membahas mengenai size exclusion. Apa itu? Jadi, ini adalah suatu mekanisme dari di mana fase dia menunjukkan celah yang memungkinkan analit sampel untuk masuk. Nah, ketika analit masuk, maka untuk keluar dari kolumen terdeteksi akan lebih lama atau terjadi pemisahan tanah perbedaan ukuran. Jadi, yang lebih kecil akan lebih mudah masuk dibandingkan dengan ukuran yang besar dan seterusnya. Sehingga sekali lagi terjadi pemisahan. Nah, contoh, tadi saya sebut mengenai taut silang. Taut silang ini, seperti yang terlihat, ini adalah penaut silang. Jadi, dia menghubungkan antara dua polimer, sehingga dinamakan bersilangan seperti ini, strukturnya. Nah, jika semakin banyak, tanya 8%, ini contohnya 4%, artinya akan semakin rapat. Sehingga yang bisa masuk ke celah ini umumnya hanya analit yang kecil. Contohnya monosaccharida. Jadi, sekali lagi 4% ini akan lebih besar daripada yang 8%, artinya cocoknya untuk menganalisis oligosaccharida. Lanjut, kita lihat ion atau ligand exchange mechanism. Ini adalah mekanisme di mana sebenarnya ini adalah karakteristik utama dari penukar ion. Jadi, fase diam bermuatan seperti ini. Nah, ini contohnya sebenarnya karena penukar ion kation, maka sebenarnya ini fase diamnya bermuatan negatif. Ini kebalikannya sebenarnya. Jadi, ketika analit yang bermuatan terelusi, maka akan berinteraksi dengan fase diam. disini kita lihat karena adanya muatan. Nah, yang muatannya lebih besar berinteraksi terhadap fase diam ini, sehingga tertahan lebih lama di perbedaan afinitas sehingga terjadi pemisahan. Saya coba percepat ya. Nah, ligand exchange ini berpengaruh pada resolusi. Ya, contoh disini kita menggunakan Aminex HPX87C kita bandingkan dengan HPX87P kita ketahui berbeda yang 1C yang 1P ternyata dihasilkan peak yang mirip tapi resolusi yang lebih tinggi kita bisa lihat disini pada gambar B disini bukan Aminex HPX87P jadi counter ion atau ligand exchange ini berpengaruh terhadap resolusi. kita lihat disini ada beberapa pabrik tambahan yang kita tidak permukaan pada A disini artinya resolusi B lebih tinggi artinya counter ion P lebih baik dalam memisahkan senyawa target senyawa yang apa namanya yang ingin kita analisis begitu dibanding 87C kita lanjut selain juga ada pengaruh lain dari ligand exchange ini yaitu adanya kemampuan untuk memisahkan anomir jadi anomir itu bentuk yang serupa tapi setelah tiga dimensi berbeda contohnya ikatan alpha dan beta jadi ketika ada ikatan kita mengenali istilah alpha dan beta hal ini bisa terbeda terpisahkan karena adanya interaksi permukaan seolah-olah seperti enzim sehingga kita bisa memisahkan antara glukosa alpha dengan glukosa beta nah ini adalah aplikasi dari Aminex jadi digunakan dalam industri misalnya pada makanan fruit pens farmacen lalu agri cultural biotechnology dan environmental contoh aplikasinya pada aplikasi pangan contohnya penekapan gula lalu hidrolisa pati sorghum kong sirup ice cream dan juga jus-jus buah nah pada sekali lagi Aminex ini juga bisa digunakan untuk aplikasi pemisahan asam organik jadi bukan hanya karbohidrat saja contohnya pada penekapan organik dari susu dan juga nanti kita akan bisa menganalisis analit metabolom karena termasuk ke dalam asam organik jadi termasuk metabolisme sel lalu selanjutnya pada apa namanya senyawa alam kita bisa menganalisis hidrolisis dari paup kayu selanjutnya biomedis menggunakan dan fermentasi di sini jadi untuk menganalisis gula juga menganalisis aktivitas kemampuan juga untuk menganalisis asam organik selanjutnya pada aplikasi adiktif makanan untuk analisis asam citrat pada buah-buahan dan juga tadi kilasan yang kita dapatkan ini sebenarnya tipe-tipe yang umumnya aminus C sekali lagi ini digunakan untuk analisis sweetener komanis 87P ini digunakan untuk analisis turunan dari selulosa 87H untuk analisis asam organik lalu 42A tadi berbeda dengan yang 87 yang mempunyai frosting ke-8 ini memisahkan oligosacarida ini yang dipakai oleh dokter Nani tadi 42A dan juga ada 42C bedanya 42C itu hanya sampai DP10 ini contoh profil dari analisis fermentasi di sini kita bisa menggunakan dua detektor yang di atas menggunakan UV yang satu menggunakan RID nah UV ini untuk menganalisis analit asam organik sedangkan RID gula atau karbohidrat dan juga saccharide selanjutnya selanjutnya pada aplikasi pangan kita mengenal lagi ada kolom yang tujuannya untuk mempercepat analisis kita mengenal dengan nama fase karbohidrat analisis kolom dengan menggunakan kolom ini kita cukup dibandingkan dengan running menggunakan kolom aminex biasa 87C yang butuh waktu 15 menit tadi ada yang sampai 25 menit selanjutnya pada metabolisme sel kita bisa mengukur aktivitas metabolisme disini dari asam organik misalnya dari proses glikolisis atau kefogenesis begitu ya saya rasa itu saja maaf tidak dipercepat karena ini waktunya terbatas saya kembalikan kepada moderator terima kasih baik terima kasih Pak Sujono untuk materinya kita tanya beberapa pertanyaan jadi saya jelaskan terlebih dahulu saya tanya jawabnya ada 3 sesi untuk masing-masing 3 pertanyaan disini saya pilih saya pilih terlebih dahulu untuk ditanyakan jadi disini ada sebentar ada bayu ada bayu dari pertanyaannya untuk Pak Dimas jadi untuk bahan baku inulin dari umbi-umbian bagaimana kategori umbi yang cocok sebagai sumber inulin kemudian apakah umur umbi juga berpengaruh pada hasil inulin ekstraksi dan apakah umbi beruang seperti umbi-unggu juga berpotensi untuk diambil inulinnya terima kasih mohon dokter Dimas untuk menjawab baik terima kasih pertanyaannya jadi bagaimana kategori umbi yang cocok jadi karbohidrat dan salah satu ciri dari karbohidrat itu adalah rasanya manis jadi ada sedikit rasa manis sama seperti yakon itu kalau kita makan berbeda dengan pati jadi kalau inulin polisacarida tapi lebih manis dari pati kalau palatabilitasnya lebih manis nah kemudian apakah umur berpengaruh semua senyawa bahan alam jadi semua senyawa bahan alam itu tidak hanya berpengaruh terhadap umur nah dimana tumbuhan itu tumbuh otomatis biasanya memang inulin akan semakinnya nah itu juga sampel yang saya gunakan pada penelitian-penelitian ini biasanya sampel yang telah matang jadi kalau misalnya yakon ya jadi yakon itu sendiri yang sekarang sudah dimanfaatkan secara komersial itu daunnya jadi saat daunnya dipanen umbinya itu biasanya diambil juga tapi belum dimanfaatkan secara optimal nah umbinya ini satu tanaman itu bisa 5 sampai 10 kilo jadi dia sudah besar-besar gitu nah ini biasanya akumulasi inulinnya sudah banyak saat tanaman tersebut berumur nah selain itu juga kandungan inulin ini dipengaruhi terhadap agrobiofisik dari tanaman jadi tanaman ini tumbuhnya dimana itu bisa berbeda kandungan inulinnya mungkin yang akrab dengan kita ini salah satunya adalah ubi cilembu nah kalau makan ubi cilembu itu kalau yang asli dari cilembu itu manisnya lebih kuat tapi kalau di tanaman lain itu berubah nah ini adalah faktor agrobiofisik nah terkait dengan hal ini kami juga melakukan penelitian ya screening beberapa tanaman kami sudah melakukan tiga tanaman ya di Indonesia yaitu dari daun ungu kemudian gandarusa satu lagi sirih jadi kami ngumpulkan sampel dari seluruh Indonesia untuk di screening parameter kandungan kimianya dan memang beda lokasi itu nanti tanaman tersebut kandungan kimianya bisa berbeda termasuk inulin ini kemudian juga apakah ubi ungu berpotensi saya belum menemukan pustakanya ungu bisa untuk penelitian dari Pak Bayu ke depannya jika ingin dicoba eksplorasi inulin dari ubi ungu itu saja Pak Isna terima kasih ukhradia dari itu jadi pertanyaannya adalah apakah yang digunakan pada produksi siloligosacarida ini berupa mikrobar rekombinan atau isolat murni dari enzim silamase dan manakah yang lebih tinggi yuknya apakah menggunakan metode kimianya baik Mbak terima kasih pertanyaan memang menggunakan dua enzim yang sudah publis papernya cuman pada presentasi kali ini saya menggunakan yang rekombinan enzim dan dari satu isolat itu saya berhasil cloning dua rekombinan enzim yang mana tadi produknya beda yang satu enzim hanya memproduksi silo oligosacarida saja tapi yang enzim satunya bisa produksi monomernya yang silos maupun yang silo oligosacarida kalau secara efisiensi yang jelas jelas lebih tinggi yang rekombinan karena contohnya dalam satu mililiter reaksi saya hanya cukup pakai satu mikro karena kebetulan satu mikroliter enzim karena aktivitasnya sangat tinggi yang enzim saya ini jadi high activity high apa namanya degradasi aktivitinya sangat tinggi gitu nah kalau misalnya dengan menggunakan wild type crude nya itu bisa perbandingan misalnya 1 banding 4 misalnya volume silangnya yang dilarutkan dengan buffer misalnya 5 mili 15 mili enzimnya bisa pakai 5 mili kayak gitu jadi memang dengan pendekatan molekuler genetik ini rekombinan enzim kita bisa mendapatkan enzim yang benar-benar murni yang spesifik silanase aja tapi kalau di wild type nya kan di kerenatan itu bisa jadi enggak hanya silanase karena satu mikroba kadang bisa menghasilkan beberapa enzim jadi lebih efisien yang rekombinan terima kasih mbak ya terima kasih ibu untuk jawabannya kemudian ada satu pertanyaan lagi ini untuk pak sujono ini pertanyaannya adalah apakah kolom aminex hpx ini kompatibel dengan semua alat fotografi atau hanya pada brand tertentu saja mohon dijawab pak jono terima kasih sepertinya masih di mute pak jono mohon maaf aminex ini jadi kita mau pakai di shimatsu maaf menyebut merek ya di jilon di perkin elmer akan kompatibel dan biasanya memang ini digunakan oleh jadi ini sifatnya consumable yang tidak terikat pada salah satu instrumen pengetah sesi pertama sudah ditutup untuk pertanyaan sesi pertanyaan kedua mohon kalau misalnya ada yang mau bertanya lagi bisa di question and answer jadi kita buka lagi untuk sesi yang dari dari Itu jawaban dari saya Mbak Isna Untuk Pak Andi Sepertinya pertanyaannya terlewat jauh Oh iya benar benar Oh iya oh iya Oke kemudian Pak Misbahul Bait Ini izin bertanya kepada Pak Dimas Maaf saya masih agak bingung Dengan kitin dan kitosan Untuk produksi sitooligosaccharida Baiknya dari kitosan atau dari kitin ya Pak Apakah sudah pernah ada penelitian Tentang sitooligosaccharida sebelumnya Di biokimia IPB Terima kasih Saya langsung jawab saja Jadi di alam itu yang terdapat adalah kitin Nah kitin ini pada molekul glukosa Menempel gugus amino Kemudian dari gugus amina itu Ada lagi tempelan lagi gugus asetil Nah disini Untuk berubah dari kitin menjadi kitosan Gugus asetilnya dihilangkan Nah tergantung pemanfaatan kitooligosaccharida ini Nanti seperti apa Apakah masih membutuhkan gugus asetil tersebut Ataukah mau gugus asetilnya hilang 100% Ataukah gugus asetilnya Ataukah gugus asetilnya masih ada sebagian Jadi ada yang asetil ada yang tinggi menyesakan amina saja Nah itu tergantung tujuan dari pemanfaatan Kito oligosaccharida ini Nah kemudian Dari polimer kitin atau kitosan ini akan dideserasi Tadi gugus asetilnya sudah menunjukkan Salah satu enzim yang bisa digunakan Nah kemudian akan menghasilkan kitooligosaccharida Nah terus kemudian Pemisahannya Belum melakukan hal tersebut Jadi belum bisa memberikan komentar Untuk terkait kitooligosaccharida Yang kami lakukan adalah Memurnikan langsung kepada glukosaminnya Karena terkait dengan Permintaan glukosamin yang halal Terima kasih Terima kasih Dr. Dimas Untuk jawabannya Masih ada dua Pak Jono Apa pertanyaannya Memisahkan antara maltose dengan isomaltose Bisa Ya Terima kasih Sebenarnya Sebenarnya Yang sudah punya experience Terhadap 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 teori Tadi sudah dijelaskan Sifatnya seperti interaksi antara Pengenalan Pengenalan atau Orang teknisi terhadap Anomer Nah salah satunya disini Kita bisa Mengenal Anomer Anomer Tadi contohnya seperti Isomaltose ya Dengan Maltose ya Maltose ya Begitu Dan juga Anomer-anomer yang lain Kalau maltose itu kan gula dua ya Di Sakarida ya Jadi bisa Kebetulan di Lab Malto oligosakarida Jadi yang Oligosakarida Best start Jadi kita Sudah Memproduksi Maltose oligosakarida Dari ubi kayu Kentang hitam Terus Apa lagi Ganyong Tahun ini Ada mahasiswa saya Yang sedang Pendidikan Kenganyong Terus Apa Kentang hitam Taka Taka juga Sudah pernah Dan papernya Sudah beberapa Publish Itu bisa Dengan Tapi Zim Amilase Baru kita cek Dengan HPLC-nya Dengan Itu Baru muncul Nanti yang Maltose Maltotriose Maltotetraose Tergantung Standarnya Jadi memang Kalau Standarnya ada Nanti kita Cek Kalau Kalau dari Panduan Aminex Saya lihat Kebetulan saya kan Pakai yang 42A itu Tapi ada beberapa Kolom yang lain Yang Peruntukannya Untuk gula Dan karbohidrat Jadi Nanti tinggal Dipilih Yang mana Yang cocok Gila Ada tipe kolom yang lain Tapi Makanya perlu Dicek Betul Manual protokol Dari kolomnya itu Yang pas Untuk Sample kita itu Mana Contohnya Saya Yang saya Karena saya Oligosakaridanya Banyak ya Yang target saya Ada yang X7 X6 Kebetulan Gak sampai Segitu Jadi Memang saya Nyari kolom Yang benar-benar Bisa Analisa Oligosakaridanya Dan salah satunya Ini memang Bisa sampai X12 Tapi saya Nggak Nggak Karena Mandar saya Adanya Hanya sampai Coba saya Tambahkan sedikit Lagi ya Jadi Yang tadi Sebutkan Adalah ADP Contohnya Tadi Dijelaskan oleh Doktor Nantik Ada Begitu Dan itu Bisa Terpisah Di kolom Oligosakarida Artinya Yang Derajat Kolimerisasi 4 4% Maaf Cross linkernya 4% Begitu Misalnya 42A Seperti yang Dicontohkan oleh Doktor Nantik Begitu Dan juga 42C Tergantung Tipe Yang ingin Dipilih Tergantung Dari Lebar DP Yang kita Inginkan Begitu Jadi Pemindahan Tipe Juga Nanti Ujung-ujungnya Baik Nantinya Doktor Nantik Dan Pak Jono Untuk Penjelasannya Pertanyaan Lagi Tidak Disebutkan Namanya Siapa Tapi Kemungkinan Ini untuk Doktor Mengenai Analisis Dan Isian Roti Jadi Pernah Ada Kejadian Produk Encer Yang Diduga Adanya Aktivitas Enzim Nah Menurut Bapak Atau Ibu Mungkin Ibu Bagaimana Identifikasi Yang harus Dilakukan Mengenai Kasus Tersebut Jadi Jadi Memang Jadi Kalau Produksi Oligosacarida Itu kan Dengan Enzim Misalnya Dari Tadi Start Atau Dari Inulin Juga Di lab Saya Pernah Ada Kerjasama Jadi Dari Start Itu Kita Hidrolisis Dengan Enzim Start Itu Kebetulan Dilarutkan Di buffer Dulu Terus Kemudian Ditambah Enzim Kita Disaker Tergantung Berapa jam Biasanya Kita Optimasi Dulu Baru Dipanen Dengan Sentrivius Nah Ketika Sentrivius Itu kan Ada Pemisahan Pelet Sama Super Napan Nasus Kari Dan Ada Disini Untuk Pemakaian Untuk Pemakaian Di lab Kebetulan Saya Sudah Kembangkan Yang Bupuk Juga Jadi Kalau Yang Bupuk Itu Kita Spread Kita Pakai Karir Biasanya Karirnya Kalau Salah Satu Yang Saya Gunakan Itu KC In Karena Dia Kan Gak Ada Kalau Di APLC Gak Terdetek Produk Kita Dengan Karir Nah Untuk Aplikasi Saya Itu Pengen Mengajukan Grand Research Kerjasama Dengan Orang Yang Expertise Ke Aplikasinya Jadi Kemudian Di lab Saya Itu Hanya Sampai Final Di Produk Oligosacarida Bubuk Cair Bisa Kerjasama Misalnya Yang Teman-teman Yang Dipakan Maupun Yang Di Olahan Bisa Memanfaatkan Oligosacarida Saya Untuk Dicek Nanti Uji In vitro In vitro Kemudian Uji Lanjut Misalnya Aplikasi Kesehatannya Kayak Gitu Buka Expertise Saya Dan Saya Memang Sudah Pernah Juga Ngajuin Grand Riset Kebetulan Enggak Loro Terkait Aplikasi Ini Nah Kebetulan Kalau Untuk Tadi Cek Aktivitas Ini Memang Mbak Nanti Mungkin Oligosacaridanya Itu Perlu Dicek dulu Aktivitas Enzimnya Masih ada Di situ Enggak Jadi Baik Airnya Maupun Di bubuknya Bisa Kita Uji Kalau Di Buk Nanti Tinggal Dilarutin Bapak Raja Kita Uji Aktivitas Enzimnya Kalau Misalnya Pakai Silanase Kita Uji Silanase Pake Mananase Kita Uji Kebetulan Di lab Saya Dulu Kan Menerima Jasa Analisa Uji Aktivitas Enzim Ada Beberapa Produk Gula 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 Pasir Gitu Dianalisakan Di lab Saya Untuk Cek Apakah Masih Ada Amilas Pengaruh Saos Atau Kecap Nah Itu Memang Harus Diuji Terus Mbak Isna Tadi Ada Pertanyaan Chat Yang Di saya Terkait Ada dua Ini saya Jawab Via live Sekalian Tadi Terkait Menerima Jasa Analisa Ini Di Lipi Kebetulan Kalau Dulu Langsung Ke lab Nah Sekarang Ini Mekanismenya Beda Jadi Di Lipi Ada Pusat PPII Jadi Kalau Misalnya Mau Analisa HPLC Oligosacarida Ini Di lab Saya Pokoknya Di Lipi Bisa Cuma Harus Melalui Mekanisme Nanti Bisa Dicek Di website Lipi Di Intralipi Ada Ada linknya Yang untuk Jasa Analisa Itu Kemudian Kalau Emang Standarnya Yang Misalnya Yang Pihak Yang Mau Analisa Itu Membawa Kita Siap Terus Yang Kedua Terkait Pelatihan Pelatihan Juga Dulu Saya Pernah Mengadakan Workshop Kayak Gitu Tapi Itu Kan Apa Kita Mengajukan Grand Research Dan Dapat Dana Untuk Melakukan Workshop Pelatihan Kayak Gitu Beberapa Pelatihan Terkait Beberapa Metode Yang Kita Kembangkan Di lab Nah Sekarang Di Lipi Itu Ada Ditangani Di Pushpin Diklat Jadi Mungkin Kalau Misalnya Ada Perusahaan Atau Apa Yang Menawarkan Untuk Pelatihan Terkait Ini Nanti Bisa Menghubungi Di Pushpin Diklat Nanti Mungkin Pihak Pushpin Diklat Yang Bisa Kontak Saya Kalau Untuk Terkait Yang Pelatihan Mungkin Itu Baik Terima kasih Dokter Manik Untuk Jawabannya Ini Masih ada Sebenarnya Masih ada Satu Sesi Lagi Untuk Pertanyaan Tapi Karena Waktunya Sudah Sangat Sedikit Mungkin Untuk Dua Pertanyaan Lagi Ini Masih ada Dua Pertanyaan Saya Boleh Tengah Yang Feeling Roti Itu Tadi Ya Keliatannya Ini Umum Pertanyaannya Terima Kasih Jadi Ini Kalau Saya Baca Pertanyaannya Keliatannya Seperti Feeling Untuk Sos Seperti Itu Mungkin Bisa Dilakukan Yang Pertama Adalah Dianalisis Ada Protein Atau Tidak Disitu Kemudian Nanti Baru Setelah Ada Protein Atau Tidak Kalau Ada Protein Kan Bisa Jadi Enzim Kalau Tidak Ada Juga Perlu Dilihat Bahwa Degradasi Molekul Tidak Hanya Terjadi Karena Adanya Enzim Tapi Bisa Juga Ada Degradasi Non Enzimatis Nah Itu Bisa Ke Arah Sana Juga Secara Umum Bisa Enzimatis Atau Degradasi Non Enzimatis Terutama Untuk Produk-produk Turunan Susu Ini Peluangnya Yang Banyak Karena Kandungan Dari Susu Juga Sangat Beragam Itu Saja Singkat Terima Kasih Mbak Isna Siap Ada kolom Yang Apa Kolom Yang Memang Bisa Memisahkan Dua Senyawa Yang Reten Sentainya Itu Sama Tapi Ada Nanti Muncul PIK Yang Dari Mungkin Dari Pak Jona Langsung Saya Jawab Jadi Seperti Yang Dipaparkan Di Awal Selain Efek Dari Ligat Exchange Juga Ada Pengaruh Dari Property Counter Ion Dan Counter Ion Ini Yang Nantinya Mengalui Resolusi Mempengaruhi Keterpisahan Dari Dua PIK Contohnya Misalnya Tadi Sempat Dipaparkan Di Slide 87C Akan Menghadirkan Kalau tadi Masih ingat Dua PIK Dibandingkan Dengan 87H Begitu Jadi Counter Ion Hydrogen Dengan C Kalsium Ini Berbeda Nah Ini Yang akan Memberikan Property Tadi Resolusi Nah Jadi Tinggal Mainkan Saja Nanti Counter Ion Nah Kebetulan Di Aminix Itu Punya Banyak Variasi Counter Ion Begitu Dari Tadi Hydrogen Kalsium Ada Juga PB Timbal Jadi Tinggal Dimainkan Saja Tipe-tipe Dari Counter Ion Dan Kebetulan Kita Bisa Men-support Itu Dengan Berbagai Variasi Counter Ion Yang Ada Untuk Kebetulan Aplikasi Tertentu Sekian Terima kasih Karena Waktunya Sudah Lebih-lebih Dokter Dokter Bapak Mungkin Sesi Pertanyaannya Sudah Ditutup Dan Terima kasih Atas Partisipasi Ketiga Speaker Kita Terima kasih Banyak Kemudian Selanjutnya Disini Ada yang Nanya Sebenarnya Untuk Slide Materi Dan E-sertifikatnya Bagaimana Mungkin Nanti Akan Kita Broadcast Melalui Email Saja Ke Semua Peserta Seperti Itu Begitu Aja Dok Dan Pak Jono Ada yang Nanya Itu Link Absensi Belum Ya Untuk Link Absensi Juga Nanti Diakhir Jadi Karena Sudah Selesai Juga Untuk Sesi Materinya Saya Selaku Moderator Mengucapkan Terima kasih Dan Maaf Apabila Masih Banyak Kesalahan Wassalamualaikum Wr. Wb Saya Kembalikan Ke MC Terima Kasih Oke Terima kasih Banyak Dan Kepada Para Pembicara Terima Kasih Banyak Atas Sharing Oke Tadi Untuk Link Mengenai Certificatenya Itu Ada Di Chat Itu Link Bisa Diklik Nanti Ada Nama Dan Email Dan Institusi Jadi Nanti Kita Kumpulkan Dulu Datanya Kemudian Kita Buat Certificatenya Kemudian Kita Bless Menggunakan Email Nanti Nanti Niatnya Dibilis Email Dengan Materi Materinya Di Dalam Satu Google Drive Oke Cuma Nanti Teknisnya Seperti Apa Kita Cuma Nanti Oke Itu Aja Mungkin Terkait Penanya Terbaik Untuk Penanya Terbaik Mungkin Nanti Langsung Di Email Saja Ya Pribadi Atau Gimana Oke Nanti Ada Merchandise Saya Sudah Menemukan Lima Sebenarnya Langsung Saja Di sini Kita Terbaik Saja Jadi Ada Lima Tadi Penanya Terbaiknya Ada Bayu Dari Minus Selamat Pak Bayu Kemudian Bung Klaida Dari IPB Kemudian Ada Riks Fardini Mis Bahul Baid Dan Ahmad Habanal Itu Nanti Untuk Merchandisenya Mungkin Ditunggu Saja Setelah Ini Setelah Ini Mungkin Kan Datanya Sudah Masuk Jadi Nanti Coba Datanya Kami Kontakt Nama-nama Tersebut Untuk Diberikan Alamat Jadi Tinggal Paket Datang Saja Merchandisenya Sampai Ke rumah Oke Mungkin Itu Saja Terima kasih Banyak Khususnya Kepada Para Pembicara Atas Materinya Semoga Ilmu Yang Diberikan Bisa Memberikan Manfaat Terima kasih Banyak Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Untuk Para Peserta Yang Sudah Meluang Waktunya Untuk Webinar Ini Semoga Webinar Ini Bisa Memberikan Manfaat Kalian Kemudian Kalau Ada info Lebih lanjut Bisa Hukum Kami Marketing Marketing ID At ScienceWorker.com Atau Pak Sujono At ScienceWorker.com Atau Bisa Follow Juga Di Link Social Media Kami Di Instagram Dan Di LinkedIn ScienceWorker Itu Juga Mungkin Mohon Maaf Kekurangan Kekurangan Webinar Ini Saya Atas Nama Panitia Terima Kasih Dan Assalamualaikum Warah Terima 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 Pak Dimas Pak Dimas Kenal Ade Adik 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 Dari Ehime Oh Ya Bu Kejalan Waktu disana Barang Sudah disukur Satu lab Sama saya Oh Satu Semuanya saya pamit Terima 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 Akses Untuk Sain Web Alhamdulillah Assalamualaikum Terima 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 kasih. Terima kasih.